Ya, pemirsa masyarakat di wilayah Kabupaten Moro Jambi hingga saat ini bingung akibat ketersediaan minyak kita di sejumlah pasar tradisional di wilayah tersebut terus mengalami kelangkaan. Bahkan seakan menghilang. Sejak dua bulan terakhir, akibatnya terus berdampak pada kalangan ibu rumah tangga semakin pusing dan juga bingung. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Masyarakat di wilayah Kabupaten Moro Jambi saat ini terus merasa ningnung dan pusing akibat langkanya minyak goreng merek minyak kita yang merupakan minyak goreng bersubsidi dari pemerintah. Seperti yang terjadi di pasar tradisional wilayah Sungai Bahar, warga masyarakat khususnya ibu rumah tangga dalam dua bulan terakhir tak menemukan minyak goreng yang disubsidi oleh pemerintah tersebut. Pemilik toko di pasar tradisional Sungai Bahar, Moro Jambi mengaku sampai saat ini tak mendapatkan minyak goreng merek minyak kita lagi. Tidak hanya minyak goreng merek minyak kita, ketersediaan minyak goreng curah pun juga mengalami hal serupa. Menurut pedagang, saat ini mereka hanya bisa mendapatkan stok minyak goreng kemasan merek tertentu, itu pun jumlahnya cukup terbatas. Minyak kita langka, udah dua bulanan lah, enggak ada aku stoknya, habis tinggal minyak tawon yang ada. Ya, aku biasanya 200 joss, 1 joss itu. Pengen masyarakat kecil ini ya, pengennya yang, apa namanya, yang lancar, yang ada, jangan sampai terat seperti tahun-tahun kemarin. Orang lagi susah, malah ditambahin susah lagi. Warga berharap stok produk minyak kita dapat kembali melimpah seperti sebelumnya, terlebih sementar lagi pulang suci ramah dan akan tiba. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.